hai 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 yo bersih ini ini masih ada uget-uget ini masih campur makut kutu air jadinya mau gue saring dulu ini uget-uget udah bersih ntar gue lanjut bersihin dulu abis itu baru kita kasih makan ikannya ini udah bersih nih ini uget-uget ini kutu air ini tadi kotorannya kayak gini biasa ada mata lele nya kalau kotoran yang di atas kayak gini gampang dah bersihinnya kan tinggal digeder-geder kayak gini nanti uget-ugetnya pada kebawah udah tinggal lu serpuh antasannya bersih nah ini di tank pertama ada ada black moscow masih aget-aget jantan berkena duyang masih ada kotor dikit-dikit deh udah pada yang brojol ini kemarin udah pada brojol gantian tinggal dua pasang kemarin di tiga pasang udah buat gua kirim kemarin kalau uget-uget itu dia bikin bodi kan lebih tebel kalau yang lainnya belum-belum gua isi ini baru gua siapin doang airnya ini tinggal atu doang soalnya yang yang udah pada gede gua masukin ke itu yang kemarin gua kulkas dan gua grooming dari ngampe 7 bulan 8 bulan ngampe white ribbon lalu ngambil aja dulu eh ngagak-ngagak ngambil ini bingung yang sama nih sama yang kemarin gua grooming di galon kan ini cuman masih rada kecil ya kalau di galon kan udah gua grooming sebulanan sebulan lebih berarti ya jalan hampir dua bulan cakep banget sih nanti gua kasih fotonya dah kemarin ih cakep banget kasih ini pandai udah gua 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 apa namanya gua jadikan satu foto cakep dah ini pandai ini masih bocil-bocil ini sebelahnya juga pandai handoyan kan ini agak gede ini lupa itu ngeblur dikit bentar bentar nah ini udah gede nih jantan-jantannya ini lifoli ribon kesusahan doang tinggal dikit ini dragon nih cakep ya Hai linknya lebar ekornya bunder simetris Hai ini beti nanya lu sangar kan betul ini lebih di jantan ini tuh ini loko ada ini ada uget yang putih tuh Uget bule ya dimakan uget bulenya Cobra disini cuma dua pasang nih lagi buat indukan juga gue Oh ini kemarin hilang atur nih gue pisahin bergara pada ini dia rada kuncuk kupisahin dimari kulihat ada jamur badannya terus ada kuncup ekornya makanya gue pisahin dapunar ini AFP ini lagi bunting apakah kemarin gue pisahin kan kok kurus lagi terus gue masukin lagi dah terhadap kotor tuh banyak sisa makanan gitu-gitu pada itu ada penjamur togo bersih dah ini kubra misikurnya makin mantap ya akhir-akhir akhir-akhir membekah yang hai 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 ini coynya sudah Hai makin gede Hai ket banyak lagi rendah cakep banget ya lelinganya warna putih habis bagiin makan yang indoor yang outdoor udah tinggal dikit bahaya nih tapi tetep gua bagi-bagi deh seberapapun gue yang dapet itu gua bagi rata jadi semuanya tetep ngobain nih begitu ya kalau berikutnya itu dia dapat pakan sebanyak apapun tetep dibagi-bagi jadi biar semuanya nyicipin biar adil nanti sisanya kalau nggak dapat begitu bisa maki buka orang buku kalau kagalan tinggal itu aja pelet bayi pelet bayi pada doyan mending kita ngasih rata lah ngasih rata dulu biar pada nyubahin kagak iri ya kan terus nih kandek ini beranak lu memang dimarin ya ini belum gua pisahin lagi anaknya tuh mau gimana nggak beranak kawin mulu eh ini kenapa nih oh kayak agak sehat nih kan tapi makanan nafsu bener apa nih sisik nanas kayaknya iya sisik nanas dia ini sisik nanas tapi makannya masih normal kalau sisik nanas gua gak tau menyebabnya apaan kadang ada aja ikan yang kena tapi gak apa-apa sih itu dia di di barangin lagi gak apa-apa soalnya kagak nular ini padahal anaknya udah gua hapisahin yang dimarin nih ini belum gua pindahin lagi ke wadah agak gede kalau masih belum nyiapin aduh untuk manda ini dari atas dari dari atas juga enak banget coba dia trangnya lebar iya gua punya nya yang paling lebar dia jadi kayak air gitu tuh 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 ini udah agak gede tadi tuh ini masih bocil-bocil seumuran mudahal tapi dia udah ganteng duluan bener-bener tinggal dikit coy ini mau gimana ya kan dapet SD ya dibagi-bagi pokoknya gitu gua kalau lagi demen nama ikannya kalau gua lagi demen nama ikannya tuh gua banyakin bingung ini juga bingung campur dong jantan betina bosku biar agak repot ini mosaik agak kelihatan kayaknya tapi kalau dimari eh kelihatan nih ganteng coy ngaduk ambil lagi lebih baik kayaknya kelihatan kalau gapi terserah dia mau pakai couture mau pakai uget mau pakai pelek bisa semua ini karena nyisahnya couture ya gua ngasihnya couture melatih nomorate mosaiknya udah pada bolak-balik berujul semuanya udah bocil 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 yang cepat gedenya hmm memang indah kalau ngeliat makan udah siap kayak gini ini tadi ya banget tadi abis ini kita sortir dah bentar gue pakai ini aja udah solitar B mau ngontrol ini murayak-murayakan ini kemarin dimari masih ada jantanan sisa ini Blue Ivory ini mau gue ambil jantannya harus masih ada yang kayak gini nih warnanya polos ini Blue Ivory keluar betina polos kayak gini ini ada beberapa nih nih polos ini namanya nyiduk anakan menciduk benar ya nah ini udah kelihatan juga nih ini kan jantannya udah gue taro yang di galon buat bakal grooming-an gue ambil tadi di wadah Ivory ini gua dapet beberapa ikan agak kelihatan dapat beberapa ikan nih 1 2 3 4 5 6 6 ekor 5 diantaranya warnanya polos biru-biru kayak gini ini namanya blau terus satu jantan warna ekornya agak merah itu Red Ivory ini gua pisah karena indukan awalnya kan gua pakai Blue Ivory nah ini kalau warna-warna biru itu pasti keluar kayak jenis ini nih blau dengan yang polos-polos kayak gini nih yang umpamanya kalian juga ngebreed jenis-jenis yang warna biru kayak Blue Ivory terus Blue Grass Blue Dragon terus keluar nih yang kayak gini nih keluar blau tuh dipisah baik dipisah jadi biar biar apa ya keturunannya tetap bagus oh iya ini gua pisah juga karena ini nih ini udah udah blau terus ini tulangannya bengkok nih ini yang betina nih nah ini yang kayak gini jangan di breed nih ini bisa turun ke anakan kalau yang tulangan-tulangan bengkok kayak gini tuh lu kelihat kan tulangannya kagak sempurna dia ini bedanya sama yang sempurna nih nih ini kan sempurna nih kalau ini ada satu yang bengkok mana tuh aduh ngeblur nah nih nih yang bawah nih yang dikelingking gua kan dia tulangannya kagak lurus tuh bengkok tuh nah ini nih kalau di breed bahaya nah mana lagi coba kita cek yang lain ya untuk jenis blau tadi ya kalau kalian suka tuh dia bisa di stabilin nanti gua ada contoh blau kayaknya kalau gua serokin dulu nanti gua kasih lihat cakep juga sih ini udah gua ambilin blaunya ini blau yang udah agak gede nah dia punya apa ya kalau performanya dia tergantung indukan kita jadi ini ini dari kan dari indukan di fori kan nah indukan di fori itu telinganya di lebar-lebar nih tuh telinganya lebar-lebar terus ekornya itu bunder cakep bunder sempurna nah tuh kan lu lihat sendiri kan blaunya aja kayak gini cakep banget kan jadi kalau mau stabilin blau kalau misalnya suka lu bisa stabilin dari entah disortiran itu lu bisa sendiri dari kecil dicampur aja sama blau nah ini nanti dia dianakkan pertama yaudah nanti langsung blau semua ini keluarnya blau semua tuh cakep banget ya gokil oh iya ini sering-sering salah kapra juga nih ini blau ini disebutnya sama orang-orang blue diamond blue diamond emang kan ikannya tadi gua bilang kan sekali kawinan kan langsung stabil ya nah ini jadi orang-orang bikin nama blue diamond padahal ini blau nah kalau blue diamond sendiri setau gua itu ikan ikan jadul banget dia tuh sama kayak gini polos gak punya warna terus rada-rada saya ini juga kayak gini cuman untuk bodinya kayaknya platinum dia rada-platinum rada nyala kalau yang blue diamond itu ya dia lebih mirip ke dragon tapi tanpa corak gua pernah sih lihat ada yang punya jadulnya cokep banget sih karena blue diamond itu beda ya sama blau nah ini blau kayak gini dia bodinya polos tuh ini biasanya kalau yang udah senior-senior ini bakal mainan ini ini buat silang-silangan jadi birunya itu dia warna dasar nanti mau ketemuin apa ketemuin apa biar hasilnya warnanya biru terus dapat corak apa kayak gitu ini lu lihat dapetin aja cakep banget ya gokil ini jantannya juga cakep-cakep banget ini nah ini kalau kalian suka bisa dah tuh di stabilin sendiri tinggal ngawinin doang ketemuin blau sama blau tapi jangan kasih nama blue diamond ya nah tadi kan satu lagi keluar yang merah yang tadi retif ori kan ini dia gedenya tuh cakep juga kan bentar bentar nih ikannya lagi pecicilan kagak kelihatan nah ini nih 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 ini ekornya bekas-bekas fan root sih jadi kurang memegar dia tuh cakep kan performnya kan tuh cakep ini kalau nggak pada fan root mah nah kalau red ivory sama dia keluar juga dari blue ivory jadi lu ngebreed warna biru keluarnya itu tadi blau sama ini merah itu udah umum udah wajar kalau misalkan warna-warna biru itu keluar kayak gini udah wajar nah ini kalau lu suka juga bisa di stabilin ini tinggal lu ketemuin sama merah juga emang kalau betina merah dia rada susah ya soalnya rada-rada mirip dia kalau sama biru itu lu kuduh hati-hati tuh dia baru kelihatan merah banget kalau usianya udah 4 bulan up lah tuh padahal ivory merah cakep juga kan jadi lu ngebreed 1 keluarnya 3 biru merah sama blau ini juga kejadian di ikan ikan biru yang lain kayak blue dragon sama blue grace contohnya nanti kalau blue grace itu keluar red grace kalau dragon blue keluar red dragon cuman biasanya kekurangannya kalau merah keluaran merah keluaran merah dari breathingan biru itu coraknya kurang bagus banyakan coraknya rada pudar coraknya rada sembuh-sembuh doang tapi tetep lah ada yang keluar kayak gini yang cakep-cakep kayak gini 1 2 tergantung genetik lah oke kita lanjut nyiduk lagi ya tadi gua ngeliat dimari ada yang pengen gua ciduk nih cuman gak kelihatan nanti kita nanti gua gua serokin ntar kita lihat bareng-bareng di solitaire oke ini dia ikan yang gua ciduk ini mini panda ribbon ini gua ciduk gara-gara dia punya tulangan kagak bagus nih bentar ya ikannya masih pecicilan ini bentar ya eh dah nanteng dulu ngapa nah tuh lu kelihatan kagak tulangannya itu kagak sempurna dia kagak bisa apa ya kagak lurus ini bengkok-bengkok cuman ikannya ini pecicilan banget jadi kagak kelihatan kita ya kan tuh tulangan yang di dorsalnya itu dia ke atas tuh tuh terus ekornya juga rada bengkok dia nah ini yang kayak gini jangan di bread ini jangan diternak jangan diperanakin emang wajar sih kalau misalkan kita ternak yang normal adalah keluar satu dua yang kayak gini yang tulangannya bengkok nah untuk kasusnya sendiri bengkoknya ini gak nentu ya kadang ada yang bengkoknya lebih parah dari ini ada yang bengkoknya cuman dikit-dikit doang nah itu kalau di bread nanti keturunannya bakalan kayak gitu juga apalagi salah satu indukannya ada yang bengkok kayak gitu itu hampir 50% nanti nurun keanakan itu kayak gitu dulu kelihatan kan bengkoknya kan kayak udah laut jadinya dia nah yang kayak gini udah kagak bisa diapapain jadi langsung gua pisahin aja di wadah ikan-ikan yang apa namanya rejekan nih moda khusus udah tuh yang bener-bener kagak bisa di bread kagak bisa dijual juga nah terus nih ada ato lagi nih yang apa namanya umum lah umum kejadian ntar gua serokin dulu ikannya ntar ntar kita lihat bareng-bareng nanti di soliter ntar ntar udah lagi ah wadah nih ntar udah lagi untuk satu peranakan kadang kagak nentu emang apa namanya rejekan yang kayak gini tapi kagak pengaruh dari inbreedingnya kagak gua selama ini inbreeding kagak begitu banyak sih anakan yang kayak gini ini ada dari tiga peranakan ini disini tiga peranakan silangan silangan bukan silangan sih ini indukan platinum ratel ini sisa-sisaan doang ini udah makas sortiran nah yuk kita lihat bareng nih ini udah dapet semua nih ini dia penampakan dari sampingnya ini masih pada brutal ya ini emang masih bocil-bocil masih remaja belum ada remaja ini masih apa namanya baru umur sebulanan enggak umur sebulan sebenarnya umur dua bulanan cuman karena emang dia cacat dari lahir jadi kayak baru umur sebulanan lu lihat kagak perbedaannya dia cara berenangnya gimana tuh 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 lu lihat nggak ada yang aneh dari cara berenangnya kelihatan kagak iya bener dia cara berenangnya gitu dia cuman dangak doang tuh kepalanya doang bagian atas lu lihat kan ini lima-limanya cara berenang kayak gitu dia tuh 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 kalo dia di permukaan ya udah dangak doang dia nanti dia berenang ke bawah ke atas tuh cuman dangak doang nah ini dia dia tuh 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 ini padahal tulangannya sempurna kan lurus cuman cara dia berenang itu dangak gitu itu juga termasuk rejekan ikan-ikan cacat lah tuh kalo faktornya bukan karena inbreeding ya gua walaupun inbreeding ya walaupun inbreeding ataupun crossbreeding tetep aja keluar ada yang kayak gini tetep tetep ada 1-2 yang keluar kayak gini nah yang kayak gini ini jangan di-breed ini ini bakalan turun ke anaknya tuh lu lihat kan cara berenangnya nah ini sebenernya dia tulangannya itu gimana ya ngomongnya ya apa ya ya kayak gitu lah beda lah sama tulangan yang normal jadi dia cara berenang kayak gitu ini bukan gara-gara dari kecil di serok-serok atau kecil masuk serokan mana gitu ya karena gua dulu pernah diboongin sama senior jadi kasusnya sih ikannya bengkok nah terus dia bilang alesannya gara-gara di serokan pas kecil terus sampai gede kayak gitu padahal ya emang ikan cacat itu dari bawaan lahir udah kayak gitu bukan gara-gara serokan nah ini kalo di breeding ini hasilnya bakalan cara berenangnya kayak gini dangak juga lebih seringnya sih tulangannya cacat juga jadi gak kayak gini nih jarang-jarang apa namanya kebetulan kebetulan aja nih semuanya tulangannya lurus semua biasanya kalo yang berenangnya kayak gini tulangannya bengkok atau misalkan kepalanya itu rada apa namanya eee kayak mendelesep lah apa ngomong gak berarti kayak kebawah itu sih kepalanya rada bolong lah di bagian tengah-tengah mata itu dia biasanya kayak gitu cacatnya kayak gitu itu berenangnya juga sama dangak juga gak ikan-ikan kayak gini gua masih sering banget ngeliat nih di postingnya nih jadi dia dengan td-nya mungkin karena kagak ngerti juga ya ikan-ikan yang kayak gini di posting jadi ikan berenang dangak kayak gini di posting aduh kan kasihan yang beli yang kagak tau ya ikannya dangak kayak gitu disengah normal padahal itu keturunan itu nanti dia bakalan anaknya kayak gitu lagi karena kalo belikan ya cukup-cukup pinter lah milih-milihnya jangan sembarangan lu belikan taunya harga murah atau kelihatannya bagus doang tapi kagak apa namanya ternyata kayak gini berenangnya aduh kan kasihan juga kan kita yang gak tau oke yang ini juga langsung masuk ke wadah rejek-rejekan jadi yang kayak gini jangan dah jangan di ternak sama sekali jangan di breathing sama sekali oke semua aja kita tuang ini rejekan baik tetep sehat-sehat ini taruh satu ember bekas-bekas sortiran dimari gua ada contoh nih albino full red yang kasusnya sama kayak tadi dia berenangnya dangak nih ya lu perhatiin deh nih gua tunjuk ikannya ya nih nih tuh 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 satu dua nih lu lihat gak gak cara berenang dia kayak gimana kan dangak doang kan terus juga lu perhatiin gak dari segi ukurannya nah mereka ini seumuran nih tuh mereka seumuran tapi kalau yang cacat tuh kan lu kelihatan kan nih kecil-kecil kayak gini dia tuh eh dah sarang laba-laba ntar usah gua nombokin nah perbedaannya gitu jadi makanya tadi gua kata umur sebulan ya gua salah deh itu umurnya 2 bulan dia 2 bulan karena cacat jadinya iya gedenya kayak gitu doang nah ikan yang kayak gini ini ini wajib banget dah lu pisahin dah atau lu buang dia walaupun susah kawin tapi nanti eh semakin gede kalo yang jantan sih susah kawin ya kalo kayak gitu ya cuman kalo yang betina dia dia gede tetep bisa dikawin dia kalo yang betina gede tetep bisa dikawin kalo jantan dia susah kawin kalo betina dia makin gede dia kan makin bisa beranak gitu dia dia kalo dikawin ya tetep bisa beranak nah nanti anakannya itu 50% lebih bakalan cacat kayak gitu ini langsung dipisah lah pokoknya ini kayak gitu kalo jantan dia gak bisa kawin dah nah ini pasti ada aja kalo misalkan satu peranakan yang kasus-kasusnya kayak gitu tuh agak usah khawatir nah karena kita mainnya yang kagak sortir kita ngortirnya kayak gitu ngambil yang rejectannya aja kayak gitu kan nah itu eh langsung lu buang aja dah mulai sekarang kalo lu ngeliat ikan dari dia dari umuran sebulanan udah keliatan sebenernya udah keliatan kan berenangnya kayak gitu dia ikan-ikan yang kayak gitu jangan lu pelihara dah apalagi sampe lu jual gak tau kan nah selanjutnya gue mau bahas dari segi performanya nanti ya kan ini gua kan selalu sharing ke kalian kan jantan betina kagak gua bisa kayak gini kan nah eh kadang ada ikan yang kagak kesortir ternyata sampe gede itu kualitasnya masih kurang eh diliat dari perform ikannya misalkan walaupun warnanya udah cakep banget nih udah sempurna kan udah merah udah dari kepala sampe badan bawahnya juga merah semua tapi kadang bagian ekornya karena kita ini yang pahamikan lah yang pahamikan eh bagian ekor itu kalo eh dia makin gede kan makin kelihatan ya bentuknya simetris apa kagak kayak gitu kan itu juga jadi PR tapi karena kalo gua udah pengalaman jadi ngeliat ikan dari atas kayak gini aja udah tau mana yang kalo yang gedenya kurang bagus atau kagak lu juga perlu pelajarin tuh kayak gitu kalo misalkan lu mau main sistemnya kayak gua yang kagak bisa jantan betina jadi dari kecil itu udah keliatan dia performa ikannya tuh gedenya tuh bakalan kemana kecuali kalo lu mainnya crossbreeding ya kalo crossbreeding kan dia masih bawa 2 genetik kadang ya itu gua pernah bilang pernah bisa lari ke indukan pertama atau indukan yang kedua kayak gitu kan salah satu induknya lah performanya belum stabil nah kalo gua kan semuanya udah inbreeding udah udah berkali-kali inbreeding gitu kan yaudah gua apa sama ikan-ikan gua hasilnya kayak gimana nah kalo yang crossbreeding ya boleh lah lu bisa jantan betina supaya tau progresan ikan lu sampe mana kayak gitu kan cuman kan gimana lah kita hitungannya pemula terus sih kalo di ikan gap gitu belajar terus crossbreeding lah crossline ya ya yaudahlah karena gua ya tipenya inbreeding ya makanya gua selalu ajarin eh selalu sharing kalian itu kayak yaudah gapapa campur aja jantan betina karena repot juga kan kalo butuh 2 tempat 3 tempat kayak gitu tapi ini juga demi ngejaga ikan lah kalo lu mau ikannya bagus-bagus yaudah boleh lah lu bisa lah gapapa ga cuman dari segi perform ikan doang ya terus ada juga masalah corak jadi kan dari kecil nih misalkan nih coraknya cakep banget gitu ternyata pas gede coraknya mulai pudar atau misalkan agak sesuai eksploitasi kita yang ketika makin gede coraknya makin pekat lah atau gimana makin cakep ternyata makin gede makin ngeblur gitu tapi juga boleh lah kagak lu pake jadi indukan karena itu juga kalo corak itu nurun ke anak kan kinetik juga itu kayak contoh misalkan mosaik lah ya cuman kan kalo gua udah yang tadi gua bilang gua inbreeding udah tahunan ini mosaik jadi gua udah apal kalo dia coraknya bakalan gimana gedenya apa namanya tadi gua bilang coraknya misalkan ya coraknya makin gede makin pudar gitu kan yaudah itu jangan lu pake dah jangan lu pake buat breeding soalnya nanti dia di breed ya sama nanti misalkan pas kecil cakep tau tau pas gede udah mulai pudar warnanya kan sayang sayang waktu lu udah tuh tadi ada beberapa kan yang udah gua sampein gua recap lagi deh gua recap lagi di akhir nih jadi yang pertama tadi kita nyortir dari bluivory dia keluar blu terus retivory terus yang bodinya cacat itu lu ada pilihan ini ketiganya ini boleh lu stabilin yang cakep-cakep kayak retivory sama blu lu boleh stabilin nanti ya hasil anaknya retivory sama blu tadi ga bakal balik ke bluivory terus tadi yang cacat ini bener-bener jangan di ternak sama kayak yang tadi jenis panda sama tadi jenis perte deribone itu yang itu jangan diternak yang yang apa namanya bodinya ga lurus terus misalkan ada ekornya itu tulangannya bengkok dikit terus ada tulangan badannya kayak patah itu jangan terus tadi yang terakhir kita lihat apa ikan yang berenangnya dangak gitu lu perhatiin deh orang-orang yang posting yang jualan tuh kadang masih ada yang ikannya itu dangak kayak gitu berenangnya cuman ke atas kayak tadi kan terus kita dikit juga kita juga lihat ikannya dari atas secara berenangnya gimana yang cacat itu itu jangan jangan di breeding jangan dibeli apalagi dibeli ya kan jangan dijual juga sekarang kan lu udah pada ngerti jangan dijual terus selanjutnya dari performa ikan tadi pilihan performa ikan tapi kalau pemula atau misalnya orang baru kagak usah mikirin ke arah performa ikan dulu dah yang penting ikannya itu bisa hidup bisa beranak bisa gedenya kayak indukannya itu udah berhasil lah hitungannya terus corak tadi kan coraknya juga lu perhatiin kalau umpamanya kagak sesuai sama keinginan lu gak sesuai sama ekspetasi lu udah terus stop lah gua ngerekap banyak banget ya jadinya gua jelasin semua itu mah namanya hehehe yaudah kayak gitu dulu aja video kali ini mudah mudahan bermanfaat buat kalian jangan lupa komen like dan subscribe oke lanjut gas disukin brig selamat menikmati